Musium Prabu Gesan Ulun di mana di dalam museum ini terdiri dari koleksi-koleksi benda-benda bersejarah peninggalan Kerajaan Semedang Ngarang. Pemirsa, Museum Prabu Gesan Ulun merupakan salah satu tempat wisata sejarah di Semedang yang akan mengenalkan kepada kita sepenggal kisah dari Semedang Tempo dulu yang sangat kental akan adat dan budayanya. Karena lokasinya berada di pusat kota dekat dengan alun-alun Semedang, tepatnya berada di Jalan Prabu Gesan Ulun nomor 40, Kelurahan Regolwetan, Kecamatan Semedang Selatan, Kabupaten Semedang, Jawa Barat sehingga museum Semedang ini sangat mudah untuk dikunjungi. Selanjutnya kita akan melihat-lihat Bumi Kaler. Alasan pemberian nama tersebut karena bagian depan rumah tersebut menghadap ke sebelah utara. Bumi Kaler merupakan rumah Bupati Semedang yaitu Pangeran Sugi yang dibangun tahun 1870. Itu namanya Bumi Kaler ya, bukan Bumi Kaler, Nakang Sunat. Jadi di sini sekarang kan memang jadi museum. Memang dulunya ini rumah juga. Sejarahnya juga rumahnya Bupati Semedang, Pangeran Sugi yang dibangun sekitar tahun 1850. Tapi sekarang kita terus sudah museum. Nah sekarang yang ada di Bumi Kaler ini, yang seperti yang kelihatan ada juga kolegi harimau ya, ada juga tempat tidur peninggalan Bupati yang dikenal Pangeran Kornel. Nah biasanya kan berkaitan dengan jalan-jalan Sugi Keraan. Ada juga di sebelah sana ada tempat hitanah, namanya Puade. Nah disitu ada lukisan yang menceritakan tentang kebanyakan pertemuan ya, tapi bukan pertemuan, ada semacam perlawanan lah. Karena waktu membangun jalan itu kan banyak memakan korban. Makanya disitu ada bekisah, kalau pernah ke sana mungkin lewat itu ada patung ya. Nah itu. Ini aja, polisi yang sekarang simpan. Perjalanan kami selanjutnya ke gedung Gendeng, yang dulunya digunakan sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda pusaka. Dinamakan gedung Gendeng karena letaknya yang berada di antara Bumi Kaler dan Bumi Kidul. Pusaka-pusaka yang ada kemudian dipindahkan ke gedung yang lain, yang diberi nama gedung pusaka agar lebih luas. Nah sekarang, saya sudah berada di gedung pusaka, tentunya gedung utama yang ada di Museum Prabu Gesangun. Nah Pak, ini bisa diterangkan terkait apa yang berada di hadapan ini Pak? Ya, jadi di sini, di dalam suku ini kan ada tersimpan, yang memang ini adalah salah satu primadona di museumnya ini, yaitu yang berupa mahkota itu. Yang dikenal mahkota Bino Kasi, yang memang dulu kan Bino Kasri, kalau dulu kan Bino Kasi sang yang pakai. Nah sekarang Bino Kasi, nah ini salah satu peningan yang berkaitan dengan pemerintahan dulu, legalitas bahwa semua itu penurut pada jadaran, dengan adanya mahkota ini. Ini semua terbuat dari emas Pak? Kebetulan ini banyak emas nih, semua, bukan bahan kuningan. Nah ini, salah satunya masih tersimpan. Bisa, biasanya kalau ini bisa digunakan di hari-hari atau mungkin kesempatan tertentu? Ya, jadi yang sekarang itu untuk digunakan mahkota ini bukan yang ini, tapi sudah replikatnya. Ada replikanya khusus lah. Ya seperti contohnya kan ada Nati Hari Jadi Semendang, atau kegiatan yang lain lah, budaya yang lain mungkin, itulah yang dipakai replikat. Ada sejarahnya kenapa ini mahkota Bino Kasi ini bisa berada di sini Pak? Ya, jadi begini, kenapa ada mahkota Semendang, padahal Semendang itu nggak ada mahkota. Belum ada. Jadi sejarah begini, setelah mungkin awalnya para raja-raja mulai akan meleka hancuran, burakna, runtuhnya, hancur, banyaknya. Nah, ada semacam penyelamatan. Nanti kan bermutu penyerahan. Nanti ada yang ditugaskan. Jadi bukan raja-raja sendiri, yang datang ke sini ada empat tokoh, empat kandagalan. Siapa tokoh itu? Yang pertama namanya Mbah Jaya Perkasa, Mbah Nangganan, Mbah Konahapah, dan Mbah Terangpewot. Dan juga ada masyarakat yang ikut, kurang lebih 90 umpih, mengantar. Nah, karena kan ingin tetap mengabih. Dengan adanya, ya berpapak-apak ini. Nanti diserahkan, nah, berada tempat, di mana dulu ada keraton, namanya di Kutamaya. Nah, disitulah proses penyerahan, penyerimaan. Ada tokoh muda. Siapa namanya? Pangeran Angkawijaya. Nah, pangeran Angkawijaya itu nanti yang penelus penjara itu, yang dikenal kita, Prabu Kesanulun itu. Nah, itu proses di Kutamaya itu. Makanya tadi, keberadaan pemahasaan Angkawijaya ini di Sumedang, atas kesepakatan Pak Alis Sejarah waktu itu, di Sumedang, dijadikanlah peristiwa yang sebagai hari, jadi Sumedang itu. Ya, tanggal 22 April tahun 1958. Kalau Pak Jara kan hantunya 579. Nah, ini, pasalnya ini ya. Kalau tadi nanya, siapa mungkin tokoh-tokoh yang mau main. Dan perjalanan terakhir kami tertuju pada gedung kereta. Gedung ini berisikan beberapa kereta kencana dari zaman kebupatian, yang memiliki bentuk unik dan memiliki filosofis. Salah satunya ialah kereta kencana naga paksi, peninggalan Kangjeng Bupati Pangeran, Arya Surya Kusuma Adirata. Nah, sekarang saya berada di gedung kereta. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan tanya langsung juga kepada Pak Abdul Syukur terkait bagaimana sejarah kereta. Apa namanya, Pak? Kereta kencana naga paksi. Bagaimana sejarah, Pak? Jadi begini ya, kalau sekarang kan kita ada tiga ya, satu, dua, tiga. Dulu satu. Jadi ada awalnya dulu. Nah, jadi yang pertama ada itu kereta ini kira-kira banyak yang bingung nih. Karena memang sama bentuknya. Apalagi kalau lihat warna. Jadi supaya ini, nah, sebetulnya ini kereta yang pertama ada. Cuman sayang, kereta yang itu sudah rusak, hancur. Tetapi tidak semua hancur. Yang masih usuh itu cuma rodanya. Nah, rodanya itu betul peninggalan. Nah, kalau badannya itu dibuat lagi. Bukan di Semedang, tapi di Keraton Keciribonan selama seluruh tahun. Nah, ini hasilnya begini. Sayang, jadi tidak bisa dipakai lagi. Makanya nanti dibikin diperlukan itu. Jadi acaranya beda ya. Antara yang mungkin awalnya ini beda. Kalau dulu ini dipakai, ini jamannya sudah zaman bupati ya. Bupati. Bukan zaman kerajaan. Walaupun bentuk kaya-kaya. Ini zaman bupati. Bangkaian Sugina. Jadi ada acara khusus. Dipakai, namanya itu upacara pesta raja. Pesta raja. Nah, atau sekali kali untuk pernikahan. Uniknya kereta ini, kalau dipakai, ini bukan kuda yang nariknya. Tapi orang. Karena dulu bukan begini sebetulnya. bukan asli bukan begini. Tidak jauh. Acaranya. Bukan untuk jauh-jauh, jadi dekat dari gedung ini. Mungkin kalau sekarang ada sama gedung negara ya. Nah, sampai ke depan, orang-orang lalu kan. Nah, nanti ada orang naik kurang lebih 10 orang. 10 orang. Itulah kegiatan kereta dulu awal itu. Sehubungan ini gak bisa pakai, dibikinlah duplikat. Tapi yang pertama mungkin dulu ya. Ini masih naga paksi juga. Ya, itu dulu duplikat mungkin pertama ya. Nah, itu orang Semedang. Orang Tomo, Pak Ating. Banyak karet. Nah, itu rusak begini-lagi ini. Ceritakan jadi ini. Tapi masih sama orang ini ya, Pak Ating. Sampai sekarang ini yang pakai. Kalau ada acara-acara khusus gitu. Nah, acaranya beda dengan zaman dulu. Kalau dulu kan tadi upacara peserta raja. Kalau sekarang dalam rangka hari jadi Semedang. Oh, hari jadi itu bedanya. Ini bulan tariknya pakai kuda. Kuda ini. Itu bedanya. Kalau namanya kan sama ya. Gak apa-apa. Sini gak apa-apa. Museum Prabu Kesan Ulun adalah destinasi wisata sejarah di Sumedang untuk menghabiskan liburan akhir pekan. Selain berlibur, kita juga bisa belajar mengenai sejarah yang berkembang di Sumedang. Terima kasih telah menonton!